Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Selamat datang di channel Gopas Otomotif Kali ini penulis ingin membahas Review Aiki Merk Grand Shibuya Ini Aiki nya 5 Amper 12.5 Amper Tipe maintenance free Jadi Untuk dipakai Harus pakai Necrolity Lebih dahulu Ini model laki nya Seperti agi ISS Agi ISS itu Sama Harus diisi dulu sebelum bisa dipakai Kita Memang harus menunggu agak lama Sebelum bereaksi Biasanya disuruh Tunggu beberapa menit Ini Ini Ada instruksi nya sih Yang Yang Dengok 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 selamat menikmati cukup lama juga ya disitu petunjuknya harus menunggu sampai 1 jam oh sorry 30 menit 30 menit itu kalau baterai antara 2 sampai 12 Ampere yang bagus ini Aki Shibuya ini juga ada garansinya ada kesaratnya regulatornya dibuat 14,2 plus minus 0,2 volt kalau lebih dari itu baterainya jadi cepat rusak selamat menikmati selamat menikmati ini voltasio kalau di rem belakang rem dilepas di rem rem dilepas ambur rating dimakai ambur rating dimatikan tempat yang terangkan dipakai tempat yang terangkan juga bas di cash garansinya ini ini gak boleh dibakai untuk yang lebih rendah maksudnya kapasitas Aki nya gak boleh lebih rendah dari yang sudah ada sekarang harus lebih tinggi ini termasuk tinggi 5 Ampere ini sekarang ini punya Suzuki Next ini punya Suzuki Next 2 3,5 Ampere ukurannya juga kompatibel bisa langsung diganti dengan ini pakai yang hampir besar lebih aman ini bentuknya juga hampir sama yang merek yuasa ini juga ada diisi dulu baru kemudian di segel yang merek sibuya juga cuma letak segelnya beda segelnya yuasa di tengah segelnya sibuya di atas di belakang hitam yang hitam ini segelnya kebetulan garansi garansi gak berlaku bila pakai aksesori gak ada kerusakan listri ikan bila urugu tapi sudah tidak ini tidak 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 terimbang baik semesta seperti Tidak 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 ada ketahuan garansinya berapa tahun ya enggak ada ada informasinya sayang baterainya masih baru jadi masih nanti ini dibakainya ini sebagai cadangan penulis berani sebagai cadangan karena kalau ada refilnya seperti ini umur angki pasti lebih awet karena enggak ada reaksi kimia di dalam baterai kalau yang baterai semacam buatan Astra GS itu sudah elektronnya sudah ada di dalam kalau baterai tidak sering dimonitor voltasenya dalam keadaan belum dipakai enggak dimonitor terus enggak dicas setiap beberapa periode lagi bisa nge-drop jadi efeknya kalau kita beli stok lama nggak akan bisa awet kalau dimonitor jadi aki yang sudah ada cairan di dalamnya itu cuma awet kalau kita beli yang stok baru kalau kita beli stok lama otomatis umur baterainya juga cepat habis karena yaitu sudah kepakai sudah ada reaksi kimia di dalamnya ini nanti sudah dimasukkan baru akan ada reaksinya elektronik elektrolitnya bereaksi baru ada voltasen sama arusnya tapi cukup lumayan juga ya harus menunggu sekitar 30 menit ini mungkin habis di charge motor jangan didiamkan tapi dipakai biar bisa isi dari build quality cukup lumayan juga waktu kalau lagi lain kayaknya enggak ada bong mangga enggak ada warning enggak gini pada warna yang sebanyak ini nanti penulis akan lihat lagi berapa persis harganya udah sekian saja terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh